I wanna hear you sing it Hey mama, don't stress your mind We coming home tonight Hey mama, we gonna be alright Try to lose out Hai guys Assalamualaikum teman-teman Hai, saya Deskia Truskiati Saya Sekar Tewi Dan saya Amalia Oknavia Kembali lagi bersama kami di Gadi dan Profesor Sibil Nah, disini kita mau ngapain sih? Kenapa kamu lupa kita PSO? PSO Ya iya, kita mau bahas PSO di konten GDG Kita mau bahas lah PSO Itu adalah Particle Swamp Optimization Oh, gitu Oke deh, sebelum kelanjut video berikutnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa share juga ya guys Di bawah ini Di sini Saya akan menjelaskan beberapa Nah, anggotanya ada Amalia Oknavia, Skade Perdiwi, dan Deskia Truski Konsep dan Metodologi Particle Swamp Optimization Atau PSO Pengertian PSO Salah satu algoritma optimasi swarm intelligence Algoritma dari SI kebanyakan terinspirasi hewan berkelompok yang saling bekerja sama tanpa pemimpin PSO didasarkan pada perilaku sebuah kawanan burung atau ikan Algoritma PSO meniru perilaku sosial organisme Perilaku sosial terdiri dari tindakan individu dan pengaruh dari individu-individu lain dalam suatu kelompok Kata partikel menunjukkan misalnya seekor burung dalam kawanan Dasar teori Particle Swamp Optimization atau PSO Menurut Wati 2011, beberapa istilah umum yang biasa digunakan dalam Particle Swamp Optimization dapat didefinisikan sebagai berikut Satu, Swamp Populasi dari suatu algoritma Yang kedua, Particle Anggota individu pada suatu swamp, setiap partikel merepresentasikan suatu solusi yang potensial pada permasalahan yang diselesaikan Ketika P-Base atau Personal Base Posisi P-Base, suatu partikel yang menunjukkan posisi partikel yang dipersiapkan untuk mendapatkan suatu solusi yang terbaik Keempat, P-Base Global Base Posisi terbaik partikel pada swamp atau posisi terbaik di antara P-Base yang ada Keempat, P-Base Global Base Keempat, P-Base Global Base Dan memperbaiki posisi semula Inertia Weck Inertia Weck disimbolkan W Parameter ini digunakan untuk mengontrol dampak dari adanya velocity yang diberikan oleh swamp, partikel Yang tujuh, P-Base Global Base Suatu konstanta untuk menilai kemampuan partikel Dan kemampuan sosial swamp yang menunjukkan bobot dari partikel terdapat memorinya Ada pun contoh Dilaku burung-burung dalam kawanan burung Setiap burung mempunyai keterbatasan dalam hal kecerdasan Biasanya, ia akan mengikuti kebiasaan seperti berikut 1. Seekor burung tidak berada terlalu dekat dengan burung yang lain Kedua, burung tersebut akan mengarahkan terbangnya ke arah rata-rata keseluruhan burung Ketiga, akan memposisikan diri dengan rata-rata posisi burung yang lain Dengan menjaga sehingga jarak antar burung dalam kawanan berdua PSO dikembangkan dengan berdasarkan pada model berikut 1. Ketika seekor burung mendekati target atau makanan Atau bisa minuman Atau maksimum satu setujuan Secara cepat mengirim informasi kepada burung-burung yang lain dalam waktu tertentu 2. Burung yang lain akan mengikuti arah menuju kemakanan Tetapi tidak secara langsung 3. Ada komponen yang tergantung pada pikiran setiap burung Yaitu memori tentang apa yang sudah dilewati pada waktu sebelumnya Implementasi PSO Menurut RAO 2009 Prosedernya 1. Asumsikan bahwa ukuran kelompok jumlah partikel adalah 2. Bagikan populasi awal X dengan rentang X pangkat B dan X pangkat A secara random sehingga didapat X1, X2, X2, X3 3. Hitung kecepatan dari semua partikel 4. Pada iterasi kesat ke I temukan dua parameter penting untuk setiap partikel 5. Cek apakah solusi yang sekarang sudah konvergen PSO dengan perbaikan Dalam implementasinya ditemukan bahwa kecepatan partikel dari PSO diupdate terlalu cepat Dan nilai minimis fungsi tujuan sering terlewati Perbaikan itu berupa penambahan suatu inersia untuk mengurangi kecepatan Biasanya nilai inersia dibuat sedemikian hingga semakin meningkat iterasi yang dilalui semakin lebih kecepatan Nilai ini bervariasi secara linier dalam bentang 0,9 hingga 0,4 Secara matematis perbaikan ini bisa dituliskan Implementasi PSO dengan MATLAB Berikut ini kode MATLAB untuk implementasi PSO baik yang menggunakan PSO Asli dan PSO yang dimodifikasi Pembaca bisa membandingkan bagaimana pergerakan faktor solusi-solusi optimal Atau melihat pergerakan nilai fungsi tujuannya dari kedua algoritma ini Untuk implementasi ini digunakan fungsi Himmelga Di sini ada rumusnya Proses algoritma PSO Menurut CIN dan CIN 2013 untuk memulai algoritma PSO kecepatan awal dan posisi awal ditentukan secara random Kemudian proses pengembangannya Satu, asumsikan bahwa ukuran kontok atau kawanan tubuh partikel adalah n kecepatan dan posisi awal pada tiap partikel dalam n dimensi dibentukan secara random Kedua, hitung kecepatan dari semua partikel Semua partikel bergerak menuju titik optimal bagi suatu kecepatan Awalnya, semua kecepatan dari partikel diaksesikan sama dengan nol Set, set, interasi, disanggungan, satuan Kedua, nilai fitness setiap partikel ditaksir menurut fungsi sasaran yang didekatkan Jika nilai fitness setiap partikel pada lokal saat ini lebih baik dari P-Base Maka P-Base diatur untuk posisi saat ini Keempat, nilai fitness partikel dibandingkan dengan G-Base Jika G-Base yang terbaik, maka G-Base yang diupdate Lima, persamaan dan ditunjukkan di bawah ini untuk memperbarui kecepatan dan posisi setiap partikel Nah, disini ada rumusnya Nah, disini ada penjelasannya Kita lihat Selanjutnya Nah, cek apakah solusi yang sekarang sudah konvergen Jika posisi semua partikel muncul ke satu nilai yang sama Maka ini sebut konvergen Jika belum konvergen, maka langkah dua diulang dengan memperbarui iterasi I sama dengan I ditambah satu Dengan cara menghitung nilai baru dari P-Base, C, dan I-Base Tujuh, menurut Angel Breaks 2006 Ada dua aspek penting dalam memilih kondisi berhenti A. Kondisi berhenti tidak menyebabkan PSO konvergen prematur atau memusat sebelum waktunya Di mana solusi tidak optimal yang didapat B. Kondisi berhenti harus dilindungi dari kondisi oversampling pada nilainya Jika kondisi berhenti Jika tidak menyebabkan penghitung yang terus-menerus makan Terus-menerus makan kerumitan dari basis muka yang akan menyebabkan Menentukan Parameter Algoritma PSO Menentukan Kombinasi Parameter Terbaik Algoritma PSO dengan kondisi yang berbeda Jumlah partikel Rangnya adalah 20-40 Tapi partikel akan mendapatkan hasil yang lebih baik Kedua, kecepatan maksimum atau maksimum velocity Kecepatan maksimum V diatur untuk berpindahan partikel Jika kecepatan V di atas kurang 10 Kemudian kecepatan maksimum adalah 20 Clearing Faktor C1 dan C2 Pada umumnya Supaya nilai 2 Berbeda masalah juga akan berbeda nilai Dan penting adalah 0,1 Kondisi berhenti Termasuk juga Interasi maksimum dari algoritma PSO Dan syarat error mencapai minima Kondisi berhenti terdentu masalah yang dioptikkan Kemudian kelima Inet IA YC L18 Bukan algoritma PSO dengan IA Y Dengan rank antara 0,8-1,2 Nah disini saya dapat tensi Dan anda bisa memilih di daftar mutaka ini Sekian dari video saya dan pembahasan saya Bila ada kesalahan Mohon maaf Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!